hai 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 Oke data tabungan kita mulai dari yang narik dulu ya Hai tipe apa dulu ya Hai ngomong-ngomong 2e tadi ya tanggal berapa tanggal 22 hari Hai itu untuk apa tadi beli warung-warung kita ya Hai berapa 2.0002 juta baru keras di 2.400.000 Hai berarti sisa tabungan papa ini 600 ya ini untuk beli raknya warung kita ya hai 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 oke Hai sisa 600 tabungan nah ingat ini tabungan kita ini semua ini dalam bentuk barang jadi tidak ada yang ngutang-ngutang apa enggak boleh ngutang-ngutang duit kenapa enggak boleh karena ketar ini uang barang jadi enggak boleh siapa lagi yang ngambil enggak tahu Saatnya henti-ngutang bagaimana berapa tanggal 20-20 200-20 tarik ya tidak boleh ngutang-ngutan kamu angkau nggak boleh berapa 50.000 kita ada orang pun nabur siapa lagi ada datanya ada rohai hati rohai hati rohai hati berapa 50.000 agak lusama sama bangga 20 berapa 50.000 apalagi berapa berapa dia di bawah di bawah di bawah di bawah kalau ada kayak gitu jangan gitu lagi live dan lagi video harusnya langkah kalau nomor ini berapa berapa ya mana itu di 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 yang buat lama ini harusnya sesuai kolom nomor itu sebentar ke depan beritahu nomor paling penting itu nomor ini kan lama ini waktu kalau nomor kan langsung kenapa tadi sudah kebaca ini si ini M Agus dulu M Agus Sirona ini Sabila Aprianti Sabila Aprianti siapa ini anak si Agus tanggal berapa tanggal 20 ada catatannya ada tarik ya tarik berapa 200 200 lanjut kenapa tadi ada kota cepat banget begini nggak ke depan minta nomor urut siap di bawah ini ini iya 100.000 anggal 20 anggal kuliah berapa 100.000 apalagi yang lari karsi apa semua udah sikap itu Sabila kok bila nama-namanya sini karsi mamanya anaknya yang nabung mamanya anaknya anaknya mamanya suaminya dia 200 mana yang bisa dikait 200 200 sudah ditarik umum ini ada karsina iya karsi itu karsina masih di karsi di karsis di karsip di karsina yang ditarik Sabila karena mau ditempat Sabila harusnya Sabila karena ini tidak bisa berbeda jadi tidak ada masalah nanti kalau nama siapa kalau Sabila dia ambil Sabila harus seperti administrasi karena ini berbeda nomor kining masing-masing siapa lagi menarik sudah sekarang yang menabung nomor 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 jadi tanggal 21 baru lagi namun ya berapa ini 6 ini juga oke tanggal 21 berapa 240-366 240-366 Oh datang 20 sudah masuk ya Lanjut Nomor 139 139 Kroni ya Tanggal Tanggal 21 Tanggal 21 Nambung ya Berapa Oke 22 146 135 135 135 135 Jeffrino ya Tanggal 21 20 20 30 30 30 30 30 37 57 249 57 249 57 2 49 Hai nama dulu 120 Nah diol tanggal nama 21 nama berapa nih 10.000 32215 ini sama dia 35 ya lanjut 67 67 67 67 tanggal 61 Ini berapa ya? Rp. 12.000 Rp. 431.781 Yuk Dia ada nyari tabungan 5 kudu mbak? Di situ ada nggak? Ada nyari Bawa tuh untuk marah harus itu Hah? Di marah? Nggak ada di sini Dia potong nggak? Nggak ada di sini 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 Haris handir Rp. 100.000 Rp. 10.000 Kurang tulis aja Nggak ada di sini 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 Berapa? hai 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 atau nomor 9-9 di Dharma Entia tanggal 21 Lalu berapa? 15 184 718 Jadi inilah seberaku cara mau nabuk disini ya Jadi tabungan kami ini Khusus kami ya keluarga Itu kan dalam bentuk barang Jadi tidak bisa berkurang Mengantisipasi Saudara-saudara lainnya yang ikut Yang dalam komunitas ini Nari uang kapanpun Selalu tersedia uang cash Jadi disini tiap hari Disini tiap hari Uang ini bertambah Jadi kepada saudara-saudaraku Yang sudah menabung Kalau bisa Ada sedikit tabung 1000-2000 Ini tujuannya adalah Agar punya tabungan Sehingga jika kelak butuh mendadak Tidak perlu ngutang Karena ngutang ini Banyak sekali Ya Banyak sekali Lalu Negatifnya Di saat orang yang Diutangin Butuh duitnya Kemudian orang yang mengutang Tidak tepat waktu Akhirnya apa? Yang terjadi adalah Negatif Saling menceritakan Kesana kemari Orang bilang Bisa mau ngutang Manis-manis Tapi saat Jatuh tempoh Ditagi Banyak alasan Bahkan ada yang kabur Inilah Maka dengan adanya Sistem ekonomi peta ini Ya Mula dari yang kecil 1000-2000 Makanya warung peta ini Dibangun Agar setiap orang Bisa bertambah duitnya Ini-ini kawan Dengan terus bertambah uang Dengan harapan Ya mau 1000-2000 Kedepan butuh sesuatu Tidak perlu ngutang Ada tabungan Nah ini adalah edukasi Makanya Saya sama bunda itu Komitmen Uang kami yang ada Di dalam warung Memang itu untuk modal Tidak Tidak bisa diambil Apalagi dihutangkan Siapapun gak boleh Ya Kucari uang yang khusus saya Yang ada isinya itu Ya terkadang untuk Nambah-nambah Beli kepentingan warung Ya Tidak ada masalah Ya Karena memang itulah Tujuan orang peta ini Ya Jadi kepada saudara-saudaraku Yang sudah tergabung Dalam komunitas ini Kan saya batasi dulu 148 orang Atas 150 ini Saya batasi Karena masih manual Menembang ke depan Ada aplikasinya Sehingga komunitas peta Ya Di wilayah masing-masing Membuat yang sama Jadi ini Sistem komunitas ini Hanya berlaku Dalam satu desa Contoh Ini di desa Muktiwari Ya desa Di luar desa Muktiwari Tidak boleh Ya digabung ke sini Tidak boleh ya Kenapa disini Komunitas kita ini Uangnya diputar Tiap hari Dan dibagikan Tiap hari Keuntungannya Ya Dibagikan Keuntungannya Tiap hari Ya itu harapan saya Setiap orang Bertambahannya Tiap hari Ya dari Tidak ada Menjadi ada Dari kecil Menjadi besar Terkadang saya Sudah banyak Mengingatkan Teman-teman Ayo Raji menabung Mau seribu Kali lima ribu Biar tidak Biar kalau mendadak Itu tidak Mutang Ya Alhamdulillah Sebagian kecil Melakukan Tapi sebagian besar Belum Belum sadar Makanya terkadang Saya sedih Kalau pas mendadak Butuh uang Minjam sana sini Tidak dapat Pinjaman Makin yang lain Kenapa Saya sudah siapkan Wadahnya Karena kembali lagi Hutang-Piutang ini Yang tadinya Bersahabat Jadi tidak bersahabat Ya Di komunitas PT ini Beberapa kali Kejadian Yang tadinya Dulu sama-sama Saling ketawa-ketawa Kumpul Waktu belum ada Hutang-Piutang Tapi setelah Mereka saling mengenal Saling menguapkan Mengutang Bisa tidak Mampu bayar Sudah mulai Tidak pernah mau kumpul Sudah tidak ketawa-ketawa lagi Ini Jadi hutang itu Merusak Silaturahmi Hutang itu Merusak Persaderaan Hutang itu Merusak persahabatan Ya Ini bukti nyata Makanya selalu Saya berbicara Kalau saya Kumpul-kumpul Di komunitas Kalian menabung lah Mau seribu kan Dua ribu Ada Ada tambahan uang Belikan lah Mas Harus-harus Dipaksa Jangan nanti Setelah ada Mendadak Butuang Mengutang sana-sini Tidak dikasih Utang sama kawannya Sudah saling Mencerita Kejelekan Tidak boleh Begitu Tidak boleh Jadi kepada diri kita Masing-masing Inilah komunitas Ini kawan Yang kecil Yang kecil Yang kecil-kecil Ini Ke depan Jangka panjangnya Biar apa Biar orang itu Mungkin suatu saat Orang akan bingung Orang tidak ada Yang mau ngutang Tapi yang terjadilah Mereka akan berbagi Nah itu Silahkan Bagi yang mau belajar Ini wadah Silahkan ya Kawannya Bukan berarti Lihat nominalnya Besar Ini semua Uang ini dalam bentuk Barang Sebagian besar Dalam bentuk barang Keuntungan warung ini Tiap hari Dibagikan Kawan Jadi sekali lagi Bagi saudara Yang di luar Desa Muktiwari Komunitas peta Dimana Pemberada Yang mau Belajar Membangun Warung peta Yang mana Keuntungannya Dibagi Tiap hari Kepada komunitas Di wilayahnya Silahkan Permantap Belajar Ketempat saya Disini Ilmunya gratis Insya Allah Dengan adanya Warung Berbagi keuntungan Tiap hari ini Persaderaan Bertambah Ekonomi Bertambah Dan sebagainya Mari kita hidup Sesuaikan dengan Kemampuan kita Di dalam Memuang Fakan ekonomi Atau keuangan Jangan sampai Keinginan kita Jauh lebih besar Gayanya lebih besar Dan kalau tidak ada Kemampuan sama sekali Jadi itu ya Makanya Di orang peta pun Tidak ada Boleh utang-piutang Saya sama bunda Makan apa adanya Kalau ada telur-telur Tempe Tempe Untuk apa Untuk tetap Menjaga ini Dia meningkat Suatu saat Akan ada Hikmahnya Jangan baru Sedikit uang Sudah diambilin Kapan berkembangnya Kapan berkembangnya Apalagi Uang ini masih Dalam bentuk barang Dalam bentuk barang Kan tidak bisa diambil Khusus saya Dengan bunda Sama keluarga Kami memang Sengaja begitu Ada sisa dana itu Uang KS itu Disiapkan memang Sekitar 20% Ya sewaktu-waktu Ada yang Di luar kami Ngambil uang Menadap Ada bitnya Susi tabungannya Jadi ini kawan Yang Yang selalu Saya sampaikan Di hadapan Saudaraku Jadi Mari Ya Tingkatan tabungan Belum jadi orang sendiri Keuntungannya Bagi kita pari Yang pertama Yang kedua Jangan suka Hutang-hutang Ini wadah Sudah ada Hutang-hutang ini Penyakit Ya khususnya Yang sudah ada Dalam komunitas Ya Ya tidak sedikit Teman-teman Saya dulu Bisa mereka Berkerja apa Saya selalu ingatkan Ayo kalian Nabung Nabung Ada yang Mendengarkan Tapi lebih banyak Yang tidak Mendengarkan Yang terjadi Yang tadinya Bekerja Sudah tidak Bekerja Bingung Bingung Mau ngapain Karena Enggak ada Tabungan Masih banyak Jadi ini Kawannya Ini saja Dulu Ya Saya Mau lanjut Karena ini Ada Pemimpin Ini adalah Contoh Sekali lagi Bagi saudara Aku yang Ingin Belajar Sistem Ini Silahkan Kemabes Vita Di Cibitung Bekasi Paling tidak Tiga hari Tiga malam Belajar Sistemnya Kemudian Kembangkan Di wilayah Masih-masih Dimulai Dari Diri Pribadi Dan keluarga Dulu Jadi sebelum Mengajak Orang Buktikan Dulu Kepada diri Saya dulu Sama Bunda Berdua Saja Kebetulan Saya ada Rezeki Ya Saya Tiga ratus Bunda Tiga ratus Ribu Kita praktikkan Sistem Berdua Dulu Kami Konsumen Kami Pengelola Kita Uji Coba Terus Kemudian Orang Bertambah Masih Bertambah Masih Jadi Jangan Ajak Orang Lain Sebelum Saudara Membuktikannya Sendiri Dan Tentunya Disini Yang Paling Dibutuhkan Adalah Amanah Transparan Ya Makanya Ini Transparan Dibut Hari ini Dapat Berapa Pendapatan Kita Berapa Kita Belanja Apa Harganya Berapa Modalnya Berapa Harganya Berapa Untungannya Berapa Labah Berapa Semua Konsumen Itu Terbuka Semua Jadi Tidak Jadi Semua Jadi Pengawas Tidak Bisa Hilang Satu Rupiah Karena Tanggungjawabannya Ini Dunia Dan Akhirat Kawan Jadi Kalau Tidak Mampu Amanah Tidak Mampu Ikhlas Tidak Mampu Sabar Tidak Mampu Transparan Jangan Coba Pake Sistem Ini Karena Pasti Ketahuan Pasti Ketahuan Karena Sistem Ini Memaksa Untuk Berlaku Jujur Amanah Ini Sistem Ini Memaksa Kita Salah Satu Rupiah Saja Yang lain Akan Bermasalah Ini Saja Kawan Terima Kasih Salam Repolusi Ekonomi Merdeka 100% Sip Tidak